Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama media Stiba Makassar Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falah hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa ataqu allaha aladhi tasa'aluna bihi walarham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha wa quulu qawlan sadeeda Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum zunubakum Wa mayyuti allaha wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna sdaqal hadithi kitabullah Wa kheral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syaral umur muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ayuhannas rahimakumullah Jamaat Jumat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita berada di hari yang mulia Hari raya umat Islam Setiap pekannya Hari Jumat Jumat kita kali ini Adalah Jumat Penanggalan 20 Dulhijjah 1442 Hijriah Hadirin sekalian Para ikhwa Para tulab Dan seluruh jamaat sekalian Bagi para mahasiswa Ini adalah Masa-masa terakhir Dalam ujian semester Dan insyaAllah besok Akan ditutup Seluruh aktivitas perkuliahan Untuk semester genap ini 1441 Hijriah 1442 Hijriah Jamaat sekalian Tentu saja Logika sehatnya Satu semester berlalu Maka Telah begitu banyak Penambahan Ilmu pada kita semuanya Tidak kurang dari Empat bulan Kita melewati semester ini Yang hampir Setiap hari Kita menempatkan Penambahan ilmu Baik dari Pembelajaran di kelas Ataupun yang sifatnya online Ada pun dari Ataupun dari bacaan-bacaan kita Muroja'ah kita Di masa-masa ujian ini Namun Tentu saja Seorang muslim Yang jujur kepada Allah Dan jujur pada dirinya sendiri Sepatutnya Di masa-masa Akhir Semester ini Membuat beberapa Pertanyaan-pertanyaan Pada dirinya Yang dia berusaha Untuk menjawabnya Sejujur-jujurnya Sebagai bahan muhasabah Bagi dia Untuk melihat sejauh mana Keberhasilannya Dalam menuntut ilmu Minimal dalam Satu semester ini Allah SWT berfirman Dalam surat Az-Zumar Di ayat ke-9 Qul Hal yastawil ladhina ya'lamuna Walladhina la ya'lamun Katakanlah Apakah sama Antara orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Pertanyaan ini Disebut dengan Istifham takridi Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban Tapi pertanyaan yang sekaligus Di dalam ada penegasan Bahwa tidak akan sama Orang yang berilmu Dan yang tidak berilmu Dan yang tidak berilmu Artinya Seharusnya Kita Sebelum Masuknya semester genap kemarin Sekitar 4 bulan yang lalu Dengan kita hari ini Seharusnya berbeda Namun Sekali lagi Mari kita jawab secara Secara jujur Apakah Benar adanya Oleh karena itu Hadirin sekalian Dalam khutbah Jumat Yang insyaAllah Singkat ini Kami mau Mengingatkan Kepada jamaah sekalian Apa sebenarnya Sisi-sisi perbedaan Antara orang berilmu Dan orang yang tidak berilmu Dan tentu saja Ketika kita mengatakan berilmu Paling ditekankan ilmu Tentang ilmu ad-din Ilmu Quran dan sunnah Dan antum-antum para mahasiswa Kita semuanya Adalah orang yang Mendapatkan kemuliaan Untuk Bergelut Dengan ilmu yang Sangat mulia ini Dan yang Allah subhanahu wa'ala Angkat Apakah Benar adanya Oleh karena itu Hadirin sekalian Dalam khutbah Jumat Yang insyaAllah Singkat ini Kami mau Mengingatkan Kepada jamaah sekalian Apa sebenarnya Sisi-sisi perbedaan Antara orang berilmu Dan orang yang tidak berilmu Dan tentu saja Ketika kita mengatakan berilmu Paling ditekankan ilmu Tentang ilmu ad-din Ilmu Quran dan sunnah Dan antum-antum para mahasiswa Kita semuanya Adalah orang yang Mendapatkan kemuliaan Untuk bergelut Dengan ilmu yang sangat mulia ini Dan yang Allah subhanahu wa'ala Telah angkat Derajat orang-orang yang Beraktifitas Dengannya Dan secara umum Kita seluruh kaum muslimin Minimal Sekali sejumat Minimal sekali sejumat Kita mendapatkan Penyegaran-penyegaran ilmu Maka pertanyaan kita Adalah Apakah Hakikat ilmu Yang membedakan kita Dengan orang yang tidak berilmu Sudah kita dapatkan Atau tidak Apa saja Letak perbedaan Antara orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Banyak Hal-hal yang membedakan Antara orang yang berilmu Dan yang tidak berilmu Dan itu terdapat dari Dalam dalil-dalil Quran Dan sunnah-sunnah Nabi kita S.A.W Dan juga apa yang telah Diterangkan oleh para Ulama-ulama kita Kami coba Menyampaikan secara singkat Paling tidak Lima poin penting Yang pertama Jamah sekalian Perbedaan antara Orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Orang berilmu adalah Orang yang ilmunya Betul-betul melekat Pada dirinya Ilmu itu bersama dengannya Dan tidak pergi Dengan perginya Masa atau waktu tertentu Ilmu kita tidak pergi Dengan perginya ikhtibar Ilmu kita tidak Kita tumpahkan Dalam Lembaran-lembaran Jawaban yang kita tuliskan Lalu setelah itu Pindah dari kita Dan tidak lagi tersisa Dari ilmu kita Bukan itu Hakikat ilmu Hakikat ilmu Adalah Apa yang kita Fahami dengan baik Dan melekat Pada diri kita Kerana Allah SWT Mengatakan Dalam Al-Quran Tentang orang-orang Yang berilmu Dengan sebenarnya ilmu Dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan Itulah Al-Quran Ayat-ayat yang sangat jelas Kata Allah Lagi menjelaskan Dimana Al-Quran itu Ada pada dada-dada Orang yang berilmu Orang-orang yang berilmu Al-Quran Ada pada dada-dada mereka Makanya para ulama-ulama kita Yang memang betul-betul Dikatakan ulama Adalah para penghafal-penghafal Al-Quran Ayat-ayat Allah Berada pada dada-dada mereka Dan Nabi kita S.A.W. mengatakan Tentang pentingnya menghafal Hadis-hadis beliau Allah akan mencerahkan Menjadikan berseri-seri Wajah orang yang Mendengarkan hadisku Mendengarkan sabdaku Lalu dia menghafalkannya Dalam sebagian riwayat juga Berusaha untuk memahaminya Dengan baik Lalu menyampaikan Kepada yang lainnya Karena jamaah sekalian Orang yang menghafal Hadis umpamanya Atau orang yang menghafal ilmu Kadang apa yang dihafalkannya Mungkin tidak difahaminya Tapi bisa dia pindahkan Kepada orang lain Yang menjadikan orang lain Mengambil manfaat darinya Dan boleh jadi orang lain tersebut Mengajarkan pada dirinya Ada pun jika kita tidak memiliki Pemahaman Yang benar Lalu tidak juga hafalan Maka apa yang bisa kita Sampaikan kepada umat Karena kita diberikan amanah Untuk menyampaikan Quran dan sunnah Maka seharusnya penuntut ilmu Berusaha menghafalkannya Dengan sebaik-baiknya Dalam adab-adab penuntut ilmu Kadang dikatakan Di antara adab penuntut ilmu adalah Menulis apa yang disampaikan Oleh guru-gurunya Tapi di waktu yang sama Kita dapatkan sebagian salaf Mencela dan melarang Menulis ilmu Kenapa demikian Bukan karena menuntut Menulis ilmu tidak boleh Tapi mereka Tidak ingin Ketika penuntut ilmu Hanya Berpegang Dan mengandalkan catatannya Lalu tidak berusaha Untuk menghafal ilmunya Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Teladan dalam masalah ini Beliau kadang melarang Murid-muridnya Untuk menulis Bahkan menyuruh Untuk menghapusnya Dan beliau mengatakan Ihfadhu Fa'innal ilma Fisuduri Walaysa fisudur Hafalkanlah ilmu ini Kerana ilmu adalah Apa yang ada di dadah Dan bukan apa yang ada Di lembaran-lembaran Oleh kerana Para ahli hadis kadang Dilemahkan riwayatnya Setelah Buku-buku yang pernah diandalkan Untuk menulis Itu telah terbakar Atau hilang Dan tidak tersisal lagi Ilmu pada dirinya Sehingga Periwayatannya ditolak Kerana ilmu yang hakiki adalah Apa yang bisa dihafalkan Dan dipahami dengan Sebaik-baiknya Di dada kita Dan tentu saja Pada benak-benak kita Yang kedua Jamah sekalian Ilmu Yang hakiki Adalah Ilmu Yang menjadikan Seseorang Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah Jawaban Yang Allah sampaikan Ketika Allah mengatakan Apakah sama orang berilmu Dan yang tidak berilmu Ayat ini Jika kita baca Sejak awalnya Allah mengatakan Allah menyebutkan Secara lengkap Ayat ini Dalam Al-Quran Allah mengatakan Apakah sama Orang yang Begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siang dan malam Mereka sujud kepada Allah Dan mereka Begitu takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan Rahmat dan pahala Dari Allah Lalu Allah mengatakan Apakah sama Orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Artinya Model orang yang berilmu Yang benar Yang hakiki Yang ideal Adalah mereka Yang kerjanya Di malam hari Takut kepada Allah Mengharapkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi kita S.A.W. orang yang Paling berilmu Dan orang yang Paling banyak Tangisannya Dan beliau Pernah mengatakan Beliau Mengatakan Bahawa sesungguhnya Seandainya ilmu kalian Sama dengan ilmuku Maka tentu Kalian banyak Menangis Dan sedikit tertawa Seandainya ilmu kalian Sama dengan ilmuku Misalnya kalian Lebih banyak Nangis Daripada Tertawa Kenapa kita Kadang begitu Sering tertawa Dan sedikit Tangisan kita Itulah Pertanda Sejauh mana Kadar kualitas Ilmu kita Ada pun mereka Mereka yang berilmu Yang tahu Hakikat surga Dan tahu Hakikat neraka Maka mereka Begitu takut Kepada Allah Walaupun mereka Adalah orang Yang paling banyak Amalannya Kita saksikan Mereka adalah orang Yang paling banyak Amalannya Namun di sisi yang lain Paling besar Ketakutannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana juga Sebagian salaf Mengatakan Ilmu yang tidak Membuat anda Menangis Maka pada Hakikatnya Dia bukan ilmu Karena begitu banyak Allah sebutkan Dalam Al-Quran Utamanya di ayat-ayat Sajadah Bahawa orang-orang Yang berilmu Adalah orang yang Ketika dibacakan Ayat Allah Sujud dan menangis Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Jamah sekalian Ilmu yang hakiki Menjadikan Seseorang Bersegera Dalam kebaikan Bersegera Dalam kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surat Al-Anbiya Ketika menyebutkan Ciri-ciri Para nabi-nabi Terdahulu Manusia-manusia Yang paling Kenal Allah Manusia yang Paling berilmu Para nabi dan rasul Allah Setelah menyebutkan Beberapa contoh nabi Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang yang Selalu bersegera Dalam kebaikan Dan Senantiasa Berdoa kepada Allah Dengan penuh Rasa takut Dan pengharapan Dan mereka Sangat khusyuk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Panggilan azan Maka tentu mereka Akan siap berundi Ketika dipersyaratkan Undian Untuk mendapatkan Kemuliaan itu semuanya Lihat Perhatikan Nabi kita Mengatakan Seandainya mereka tahu Artinya ilmu itu Menjadikan kita Berlomba-lomba Dalam kebaikan Berlomba-lomba Dalam kebaikan Namun Di satu sisi Mereka Sekali lagi Sangat takut Kepada Allah Dan sangat Tawadu Kepada manusia Karena mereka Tidak pernah Membanggakan Diri mereka Dan mereka tahu Bagaimana kualitas Diri mereka Makin dekat Mereka kepada Allah Takut mereka Kepada Allah Dan makin Tawadu Di tengah-tengah Manusia Yang keempat Jemaah sekalian Di antara Ciri-ciri Orang yang berilmu Yang membedakan Dia Dengan orang-orang Yang tidak berilmu Orang berilmu Mengetahui Tugas Dan amanahnya Banyak Sehingga mereka Tidak punya Waktu yang banyak Untuk Istirahat yang panjang Mereka tidak punya Waktu yang banyak Untuk Melakukan hal Yang tidak bermanfaat Dan yang sia-sia Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan Wa'idha samiul laguah A'radu anhu Jika mereka mendengarkan Hal-hal yang sia-sia Perkataan yang sia-sia A'radu anhu Mereka berpaling Waqalu Dan mereka mengatakan Lana a'amaluna Walakum a'amalukum Kami punya banyak kerjaan Kami punya banyak amalan Yang harus kami amalkan Silahkan kalian Dengan amalan-amalan Kalian Yang sia-sia Assalamualaikum Semoga Allah memberikan Keselamatan kepada kalian Dia tetap tawadu Mendoakan Orang-orang yang melakukan Hal yang sia-sia Lalu mereka mengatakan Lana btagil jahilin Kami tidak mau bersama Dengan orang-orang yang jahil Artinya Orang-orang yang jahil Menghabiskan waktu mereka Untuk hal yang sia-sia Padahal begitu banyak Kewajiban Dan perintah Allah Yang belum kita laksanakan Lalu kenapa Kita habiskan waktu Untuk hal yang sia-sia Apatah lagi Seorang penuntut ilmu Sangat tidak pantas Seorang penuntut ilmu Menghabiskan waktu Berjam-jam Dengan HP yang sekedar Untuk main game Dan semacamnya Iya dan billah Ketika dia Memegang HP Umpamanya Dia adalah Untuk menuntut ilmu Atau untuk menyebaratkan ilmu Bukan hal yang sia-sia Dan itu prinsip Seorang penuntut ilmu Yang sebenarnya Yang paling terakhir Di antara Perbedaan Orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Orang yang berilmu Cintanya Kepada Allah Dan kepada kampung akhirat Dan mereka tidak terpesona Tidak terpedaya Dengan dunia Dan perhiasannya Yang fana ini Allah menyebutkan Ketika korun Keluar kepada kaumnya Dengan segala macam Perhiasannya Yang mentereng Dan segala macam Kekayaannya Yang pintu-pintu Kasnya Dan perbandarannya Harus diangkat Dan dipikul Oleh orang yang kuat Allah mengatakan Orang-orang yang Tidak tahu Masalah Hakikat dunia Dan akhirat Mengatakan Ya lay talana Mislama uti ya korun Innahu ladhu Hazhin azim Seandainya Kami bisa Mendapatkan Sebagai mana Yang didapatkan Oleh korun Sungguh Dia telah mendapatkan Perbendaraan Yang sangat besar Tapi Allah Katakan selanjutnya Wa qalal ladhina Utu l'il Orang yang berilmu Apa kata mereka Beliau mengatakan Wailakum Celaka kalian Ketika kalian memandang Harta itu Sebagai tolak ukur Kebahagiaan Dan tolak ukur Kemuliaan Wailakum Sawabullahi khairun Lilladhina amanu Wa amilu saliha Wa ma yulakaha Illas sobirun Celaka kalian Sesungguhnya Pahala Allah Yang disiapkan Di akhirat Itu jauh lebih baik Bagi orang-orang yang Beriman dan beramal salih Dan Tidak ada yang bisa Mendapatkan ini Kecuali orang-orang yang Bersabar Dengan Pengejarannya Terhadap akhirat Bersabar Tidak digoda Dengan dunia Maka seorang penuntut Ilmu yang benar Tidak tergoda Dengan tawaran-tawaran Duniawi Apatah lagi Jika konsekuensinya Merubah Ayat-ayat Allah Dan berfatwa Dengan fatwa Yang hanya Menyenangkan Sebagian orang Dan mengundang Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah para Ulama-ulama Mereka-mereka Yang dengan ilmunya Menjual ayat-ayat Allah Dan ulama akhirat Adalah mereka Yang senantiasa Takut kepada Allah Tidak meninggalkan Dunia sama sekali Tapi menjadikan dunia Sebagai Wasilah Untuk lebih dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu Liwalakum Filqur'anil azim Wa nafa'ani Bimafihi Minal ayat Wa zikril hakim Kultumasamiktu Mua stagfirullah Liwalakum Walisa Ilil mu'minin Fasta Firoh Innahu Huat Tawwabul Hakim Alhamdulillahi Ala ihsanih Wasyukrulahu Ala tawfiqihi Wa amtinanih Wa ashadu An la ilaha Ilallah Ta'ziman Lishanih Wa ashadu Anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh Adda'i Ila ridwani Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wasahbihi Wa ikhwani Hadirin sekalian Sebagai khutbah penutup Kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan tadi Bahwa itulah sebagian Dari hakikat ilmu Yang seharusnya Kita ketika bergabung dalam kafilah penuntut ilmu Berusaha Menjadikan diri-diri kita Sebagaimana Sifat-sifat penuntut ilmu Dan orang yang berilmu Yang digambarkan dalam Quran Dan sunnah Oleh karena itu Nabi kita Sallallahu alaihi Mengajarkan kepada kita Doa Di samping upaya yang maksimal Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan minta didoakan oleh orang tua kita Dan orang yang Kita duga Doanya Mustajab Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi minimal kita Banyak berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita mengajarkan Untuk berlindung Dari ilmu yang tidak bermanfaat Diratkan oleh imam muslim Dari sahabat Zaid bin Arkham Dari Allah Di antara doa beliau Berlindung dari beberapa perkara Di antaranya Allahumma inni a'udzubika Min ilmin la yanfa' Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dikatakan berilmu Tapi ilmunya Tidak bermanfaat Kata imam syafi'i Laisal ilmu ma hufidh Innama ilmu ma nafa' Bukanlah ilmu yang sekadar dihafal Tapi ilmu yang hakiki Adalah ilmu yang Bermanfaat Dan Beliau juga berdoa Sebegimana yang diatakan oleh imam Ibn Majah Dari Isteri beliau Umu Salam Ahladi Al-Anha Dan hadis ini Dihasankan oleh sebagian ulama kita Nabi kita S.A.W. setiap selesai Solat subuh Beliau berkata Allahumma inni As'aluka ilman nafi'a Warizqan qayiba Wa amalan mutakabbala Ya Allah Aku meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik-baik Dan amalan Yang diterima Maka perbanyak doa ini Disamping maksimalkan upaya dan usaha Agar ilmu kita Benar-benar Menjadikan kita terangkat Di sisi Allah Dunia Dan akhirat Hadirin sekalian Hari Jumat Hari yang paling tepat Untuk kita berazam Lebih baik daripada sebelumnya Hari Jumat Hari yang selalu mengingatkan Kita akan akhirat Maka mari berazam Untuk lebih baik Di waktu-waktu Berikutnya Dan hari Jumat juga Adalah hari yang paling tepat Untuk banyak berdoa Ada satu waktu Di hari Jumat Kapan seorang hamba Berdoa pada waktu tersebut Setiap doa yang dipintanya Dikabulkan oleh Allah S.W.T Dan jangan lupa Hari Jumat juga Kita dianjurkan Memperbanyak Salam dan salawat Kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad S.W.T Allahumma salli Ala Muhammad Wala li Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wala li Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Fil alamina Innaka hamidun majid Allahumma kfir Lil muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahyai minhum Wal amuat Ya samiqari Mujibu da'wat Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam Takfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Rabbana La tuzik Qulubana Badaid hadaytana Wahab lana Min ladunka rahma Innaka Antal wahab Allahumma Inna Na'udhubika Min ilmin La yanfa Allahumma Inni Na'udhuka Min kalbin La yakshya Allahumma Inni Na'udhubika Min ilmin La yanfa Wa min kalbin La yakshya Wa min duain La yustajah Wa min duain La yusma Allahumma Rabbana Hablana Min azwajina Wa zuriyatina Kurra ta'yun Wajjalna Lil muttaqina Imama Rabbana Gfilana Wal ikhwanina Alladhin Sabakuna Bil iman Wala Tajjal Fee Qulubina Gilla Lillazhin Amanu Rabbana Innaka Rawfu Rahim Allahumma Aizzal Islam Wal muslimin Wahli Khafarrata Wal mushikina Wal munafiqina Ya Rabbal Alamin Rabbana Taqabbal Minna Innaka Anta Sami'ul Alim Wa tuba Alayna Innaka Anta Tawwab Rahim Rabbana Innana Nasaluka Husnal Khitam Allahumma Rizukna Husnal Khatima Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wa Fi Al-Akhirati Hasana Wa Quina Adab Al-Nar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Ala Al-Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah